Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Masya Allah Muhammad wa Allah Sya Allah Muhammad berjumpa lagi dengan saya sepeda dari rumah sehat ABS RPB klinik Bekasi nah gimana sahabat-sahabat pada kesempatan hari ini mudah-mudahan dalam kondisi lebih sehat lebih tenang hatinya lebih bahagia jiwanya dan lambat laun yang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan ya kemudian jangan lupa bahwa sakit ini adalah acara Allah untuk memperbaiki amal baik kita cara Allah untuk membuat kita semakin mohon meminta kepada Allah SWT bukan sakit aja kesulitan hidup apapun adalah salah satu tanda atau cara Allah supaya kita merasa butuh kepada Allah selama ini kita sehat selama ini kita banyak uang kita merasa tidak butuh sama Allah sehingga kita jauh dari Allah sehingga kita lupa terhadap Allah SWT nah di video kali ini saya akan membincangkan membicarakan tentang bagaimana kenapa orang itu yang psikosomatis yang masalah luka di lambung itu suka banget untuk ketakutan suka banget merasakan berdebar-debar nah karena pada saat kepanikan ketakutan itu terjadi karena apa karena lambungnya perih kekenyangan ataupun karena salah makan atau makannya sedikit karena serba takut makannya nah ketika seperti itu terjadi perih disini diulu hati nah terjadilah kepanikan ketakutan jangan-jangan seperti kemarin nih nah ketika kepanikan takut maka pembuluh darahnya mengecil nah sehingga pembuluh darah mengecil akhirnya jantungnya berdebar misalkan ada sakit di daya kiri kemudian ke kepala jadi pusing jadi migren nah kemudian kok pucat nah itu karena aliran darahnya nggak lancar karena tadi pengecilan pembuluh darah tadi dan penyebab yang kedua kenapa panik karena pada saat gula darah rendah atau hipoglikemi itu terjadi kepanikan nah kenapa panik karena pucat orang yang gula darahnya rendah lemes berkeringat dingin pucat gemetar keliengan matanya borem bahkan gelap dan kuning-kuning nah disitu kita harus pahami berarti itu psikosomatis terjadi seperti itu nah untuk memperbaiki di lambungnya di jantungnya ya dan dipikirnya supaya nggak terjadi hal yang menakutkan yang berlebihan maka ini orang-orang banyak sekali yang menggunakan ini tiga box LVN kalsi karena untuk satu bulan yang empat minggu ini seperti ini kenapa ada LVN kalsi diperlukan untuk orang yang gelap asam lambung kemudian psikosomatis karena disini ada apa-anya untuk memperbaiki di otaknya supaya tidak ketakutan berlebihan kepanikan berlebihan ini ini sangat cocok sekali yang kesulitan tidur ya itu untuk membantu mereleksasikan di otak kita yang kedua kenapa butuh kalsi karena orang yang psikosomatis itu lambungnya kurang bagus hormonnya enzimnya maka ada lisin disini menambah nafsu makan kemudian lisin ini untuk memperbaiki apa di pencernaan ya nah kemudian ada di dalamnya Omega 3 6 dan 9 itu untuk memperbaiki detak jantung aliran darah ke jantung kemudian mengencarkan darah-darah yang ngeplek di seluruh tubuh kita ada kalsiumnya juga nah kalsium ini adalah untuk nah ini ada kalsium juga kalsium gunanya adalah untuk apa untuk di tulang dan sendi serta gigi ini sangat diperlukan minumnya sehatu kali sehari malam aja ya sebelum tidur nah kemudian nggak kalah pentingnya adalah hamsro ini hamsro ini adalah untuk memperbaiki di fungsi jantungnya fungsi jantungnya yang lemah yang suka duduk-duduk kemudian yang suka di ginjalnya supaya bagus karena ada anti-toksinnya anti-racunnya kemudian anti-radangnya ada anti-implomasinya supaya luka-luka di lambung di usus di usus besar itu kembali pulih boleh ditengkorokan juga ada prih-perih atau disariawannya ini ada anti-radangnya ada di hamsro ini juga di hamsro ini ada anti-virusnya dan apa namanya meningkatkan imun daya tahan tubuh nah hamsro ini yang punya ada tumor di lambung dan kanker di usus juga bisa menggunakan hamsro ini ini sangat luar biasa ini dua macam herbal ini sudah mengandung ini empat jenis ini tiga jadi udah tujuh jenis unsur di dalamnya jadi tapi udah yang dibutuhkan oleh orang cikosomatis orang-orang get asam lambung sudah ada di dua herbal ini Masya Allah luar biasa makanya ini banyak sekali yang kita kirimkan ke berbagai macam luar kota luar jawa kita kirimkan nah seperti ini yang baru terdapat dikirim ke Malang kemudian ini satu hamsro satu hitang pengerang selatan kemudian ini yang aduh yang satu paket dikirim ke Kabupaten muko-muko yang barusan saya lupa di maka kemana dia kebanyakannya ambil satu paket ini satu paket satu bulan ini untuk 25 hari hamsro nya ini tiga box untuk 30 hari Insyaallah ini juga ada apa namanya berbagai macam herbal tetapi saya saya sampaikan sekarang herbal untuk lambung get lambah yang kronis kemudian psikosomatis nah kemudian sahabat-sahabat hindari makannya mengandung es ya minuman es kemudian toge kol santan pedas mie kopi nah itu hindari bagi orang yang masih ada di lambung tapi karena psikosomatis air kelapa itu indah kemudian apapun yang dari kelapa itu hindari dulu orang yang psikosomatis ya kemudian madu karena bikin panas itu bagus madunya tapi orang yang psikosomatis harus dihindari kalau yang masalah lambung biasa boleh dan saya sarankan untuk minum madu bagus sekali ya Insyaallah Nah Bapak Ibu sekiranya ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke nomor WA yang ada di bawah ini atau kalau di komentar kolom komentar itu suka ya tidak terbaca oleh saya maka silakan ke nomor WA yang ada di bawah ini Insyaallah kami akan menjawabnya dan setiap hari antara 50 chat 50 yang konsultasi sampai sampai 150 orang Masya Allah 50 sampai 150 orang setiap hari rata-rata nah tetapi kalau hari nanti sebentar lagi hari besok selasa selasa libur selasa libur nah sahabat-sahabat mudah-mudahan diberkala swanwata'ala yang sudah punya herbalnya konsumsi yakin kepada Allah baca al-fatihah baca sholawat baca bismillah selalu seperti itu kenapa yang menyembuhkan bukan herbal ini yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi